dan yuk kita unboxing oke guys balik lagi dengan gue indofrex dan seperti yang kalian lihat di depan ini gue punya 2 box paket yang barusan sampe dan gue tuh udah gak sabar banget buat unboxing seperti yang kalian ketahui gue tuh seneng banget dengan namanya beli parfum baru dan ini tuh gue beli dari duit hasil adsense gue di youtube dan itulah sebabnya gue tambah excited banget karena tanpa kalian ini tuh gak mungkin bakal tercapai namun kalian bakal dapet effortnya juga karena dengan review yang bakal gue kasih ke kalian bisa aja itu menjadi acuan bagi kalian untuk membeli parfum oke sudah jelas kalian bisa lihat di depan ini ada 2 box, satu yang gede satu yang kecil, namun karena mengingat gue masih punya satu buah paket lagi yang lagi on the way dan belum sampe guys sehingga gue bakal bikin 2 video yang berbeda dan I think guys yang kecil ini bakal gue buka barengan dengan paket yang bakalan sampe tersebut so ini tuh bakal gue tunda untuk unboxingnya dan gue sisain dulu untuk paket yang super gede ini gak terlalu gede sih namun lumayan lah dan ini tuh gue beli di satu toko online di Tokopedia dan gue gak disponsorin sama sekali dan juga seperti biasa gue bakal taruh link pembeliannya di kolom deskripsi namun gue gak bakal arahin ke satu toko doang gue bakal bagi rata biar seimbang dan mari kita unboxing guys oke seperti yang kalian lihat di depan kalian ini gue tuh excited banget walaupun muka gue tuh agak sedikit rada-rada ngantuk karena gue recordnya video ini tuh udah jam 1 malem udah larut banget emang namun gue paksain untuk bikin video ini biar kalian tuh bisa menikmati video gue besok di hari minggu ini tuh gue record di udah di hari minggu sih tapi dini hari oke guys sekarang gue akan langsung buka aja oke dan perasaan untuk dapetin parfum baru tuh apalagi kalau kalian blind buy itu tuh gak dapet kalian lukiskan dengan kata-kata guys keren banget seneng banget berdebar-debar guys karena beda banget dengan jika kalian beli gadget atau kalian beli mainan atau apapun itu itu tuh kalian bakal dapetin barang sesuai dengan spesifikasinya dan itu tuh sangat berbeda dengan parfum karena apa yang di hidung gue enak belum tentu di kalian enak begitu pun sebaliknya guys parfum tuh sangat subjektif banget dia tuh mirip dengan makanan lain lidah lain pula selera dan pendapat oke dan ini dia gue belanja lima buah ya lima buah parfum dan kosong gue singkirin dulu dan ini dia lima buah parfumnya yang gue belanja guys dan ini gue dapet apa ya bentar gue liat dulu dapet bonus dan actually toko yang gue belanja ini tuh dia gak tau kalau gue indofrex karena gue beli di tokopedia nanti list harganya bakal gue tampilin sebentar kalau nanti gue udah tunjukin ke kalian botol-botol apa aja yang gue beli dan ini dia guys untuk untuk hadiah sampel vialnya yang pertama gue dapet trusardi uomo oke nice menurut gue sih lumayan banget karena gue belum pernah ngesniff dengan namanya trusardi uomo ini dan yang kedua oh ada juga yang keselip di dalam ini tuh ferrari men in red oke dan yang ketiga gue dapet lalik white ya dapet 3 sampel dan gue singkirin dulu untuk sampelnya dan gue mau fokus dulu untuk barang-barang yang gue beli gak semua parfum yang gue beli ini tuh rilisan terbaru ada yang udah lama banget ada dalam wishlist gue namun baru kesampean sekarang gue beli dan ini tuh gak semuanya juga gue beli produk karena setau gue gue juga beli tester oke di dalamnya tuh dikasih bungkusan koran juga bakal gue buka aja dah jika kalian nge kalian udah bisa tau gue beli apa yang pertama tadi ya dan bungkusan kedua tuh kardus putih biasa aja ini tuh tester oke dan yang ketiga ini apa ya ya ini kardus putih biasa juga ini tuh tester juga dan keempat ya ini dia keempat dan yang kelima oke bentar gue buka dulu ini dia yang kelima ya ini dia yang kelima dan ini dia guys yang gue belanja ya kemarin dan ini tuh gak bakalan berhasil kalau kalian gak nonton video gue so gue ucapin buat kalian thank you so much guys semoga video-video yang gue bikin buat kalian tuh bisa punya manfaat yang positif bagi kalian yang nonton dan yang pertama tuh gue belanja yang namanya ini nih gue langsung buka aja kali ya guys ya ini dia ini tuh tester dan gue udah lama banget pengen beli parfum ini yaitu Lom Ideal atau Ideal dan ini yang seri Sport dan yang kedua gue belanja yang namanya tuh Abrekombien Fitch First Instinct Extreme ya ini tuh sering banget dimention oleh si Jensens Aston dan juga si Dallas Chaos Fragrances Mereka tuh sering bilang untuk yang versi ekstrim ini tuh long lasting banget dan untuk wanginya tuh lebih ekstrim lah lebih enak daripada yang versi biasanya dan kalau kalian udah ngikutin gue sejak lama channel gue kalian udah ketahui sendiri kalau gue tuh adalah orang yang nge-fan banget dengan The Original First Instinct wanginya tuh tropical banget ada sisi sweetnya fruitynya pokoknya enak banget dan cocok dipakai saat musim panas dan ini dia botolnya First Instinct Extreme dan gue akan langsung masuk ke dalam botol parfum ketiga yang gue beli dan kalau kalian ketahui ini adalah Molineard dan ini tuh Molineard sebenernya adalah niche perfume namun harganya tuh harga yang sangat-sangat terjangkau kalau kita mau bicarain tentang harga Designer Fragrance ini tuh gue beli kalau gak salah harganya tuh 500 ribuan dan isinya 75 mili so jika kalian adalah newbie dalam dunia parfum dan kalian pengen untuk main parfum niche untuk pertama kalinya kalian bisa cobain ini dari Molineard katanya sih keren-keren dan ini adalah parfum Molineard pertama gue dalam koleksi gue guys dan gue udah gak sabar banget untuk ngesniff oke ini dia botolnya ets gue bakal bacain dulu ini gue beli yang Vigue Vigue gue gak tau cara bacanya Vigue kayak gimana Vigue kali ya gue bilang Vigue aja Molineard Vigue oke dan sekarang gue akan langsung buka botol keempat yang gue beli dan ini tuh gue semangat-mangat untuk belinya guys disebagian orang bakal beli yang long namun gue langsung lompat ke versi intense-nya dan ini adalah Lacoste Long Intense oke ini dia botolnya banyak yang nge-mention ini tuh parfum enak banget katanya guys let's see bentar lagi gue bakal kasih first impression-nya ke kalian semua dan ini adalah botol terakhir yang gue beli dan ini tuh parfum yang udah lama banget masuk dalam wishlist gue bah guys dari review yang gue nonton gue baca di Fractica ini banyak banget yang bilang ini tuh parfum yang enak banget kata mereka dan ini adalah Cartier Declaration impression parfum dan akan langsung gue kasih first impression gue ke kalian yang pertama gue bakal mulai dari yang ringan-ringan aja dulu guys ini adalah Gorlang Long Ideal Sport let's see wanginya kayak gimana dan kalau kita ngebicarain tentang Long Ideal lo pasti udah familiar banget dengan yang namanya versi Cologne-nya dan itu udah discontinue namun gue punya satu pengganti yang gak kalah kerennya dengan yang versi Cologne yaitu versi Cool-nya itu tuh enak banget dipake saat summer namun gue pengen lengkapin versi Long Ideal gue dengan yang versi Sport ini oh my god enak banget guys di hidung gue pertama kali lo semprotin parfum ini lo bakal dapetin aroma kayak gimana ya kayak air watery yang ada kesan spicy dan almond khas dari Lomb Ideal dan summer-summer gue bisa nangkep juga arah wangi yang kayak gimana ya kayak bitter gitu di hidung gue sih ini kayaknya dari Paculi but gue gak tau gue belum teliti betul untuk list note-nya di Fragrantica namun yang bisa gue dapetin yaitu watery notes dan ada juga spicy dan of course creamy almond dan yang terakhir tuh gue bisa dapetin aksen dari Paculi overall ini tuh enak banget guys openingnya keren banget gak salah gue blind by parfum ini dan gue kasih rating untuk openingnya 9 per 10 dah ini enak banget gue suka banget dengan tipikal wangi parfum yang ringan namun mass appealing kayak gini dan sekarang gue next dulu gue next di parfum ini ini tuh banyak banget yang nge-mention kalau dia tuh strong oke dan walaupun dia kuat atau strong dia tuh gak bergerak ke arah complex scent atau parfum yang lebih cocok dipakai saat malam hari dan ini tuh bisa kalian pake dengan mudah di siang hari katanya oke dan mari kita cobain untuk Abracrobian Fitch First Instinct Extreme oke gue semprot 2 kali semprotan dan gue belum nge-sniff kopi guys oke hmm di openingnya nih gue bisa langsung kebayang dengan the originalnya First Instinct the original dan asal kalian tau sendiri gue bakal ambil dulu wait dan ini dia bisa kalian liat First Instinct original gue ini tuh jusnya udah di bawah sini itu sebabnya gue pengen back up parfum ini dengan cara gue back up ke versi Extreme nya menurut gue sih keren dengan nge-back up First Instinct biasa langsung ke Extreme nya dan untuk wanginya ini tuh gak mengecewakan gue overall ini wanginya tuh mirip banget arah dan vibe nya dengan the original First Instinct di hidung gue tuh gue belum menangkap notes-notes yang menjadi pembeda lah dengan versi sebelumnya nanti gue bakal teliti lebih lanjut lagi untuk full wear dan bakal gue update ke kalian mungkin untuk full review nya dan khas First Instinct lo bisa dapetin tropical notes ada berbagai macam fruitiness yang gue dapetin di opening nya gue juga bisa ngedepetin arah dari cocktail breezy breezy kayak gitu guys dan ada aroma sweet nya juga yang ada di background nya sehingga ini tuh bisa gue kategorikan parfum yang sweet dan juga fresh at the same time ya gue yakin banget untuk pasar parfum yang bergerak ke arah manis dan fresh itu tuh banyak banget banyak banget yang ngefans dengan arah wangi tersebut sehingga jika kalian adalah salah satu orang yang suka dengan wangi fresh dan sweet at the same time alias wangi sweet yang bisa dipake di siang hari juga saat panas-panasan misalnya kalian bisa arahkan pandangan kalian ke First Instinct Extreme dan gue next dulu untuk parfum ini ini tuh gue penasaran banget ini adalah Molinar pertama gue dalam koleksi gue ini tuh gue beli harganya 500 ribuan dan ini adalah niche perfume guys oke gue cobain dulu dua full spray dan ini dia terlintas langsung di otak gue ini mirip banget bukan mirip banget sih tapi ada vibe yang mengingatkan gue dengan Vico Diamalvi nya Aqua Di Parma namun di fig ini Molinar fig ini tuh ada aksen sopinya sehingga membuat gue tuh gimana ya gue tuh seneng banget oke ini tuh pendekatan yang berbeda dari Vico Diamalvi menurut gue of course lo bisa dapetin wangi bright citrusy dan juga fig namun di backgroundnya lo bisa dapetin arah seperti classic scent namun bergerak ke arah modern oke classic but modern overall ini tuh enak banget menurut gue dan gue seneng banget ini adalah pembelian pertama dari House of Molineard namun sukses oke dan so far dari ketiga parfum yang gue sniff openingnya gak ada yang buruk semua gue suka oke dan sekarang gue akan langsung next ke Lacoste Loam Intense ini tuh gak kalah juga gue bersemangatnya untuk beli dan ngesniff karena ketika gue nonton si Dallas Chaos Fragrances dia tuh banyak banget nge-mention parfum ini dan katanya ini tuh parfum yang bisa bikin ketika pertama kali ngesniff langsung wow ada faktor wow-nya dan mari kita buktikan apakah gue bisa wow dan ini dia langsung guys gue gak akan cut dulu untuk abrasi gue di awalnya ini hmm wait a minute ini tuh emang enak namun dia tuh ada ada DNA suatu parfum yang sangat familiar dengan hidung gue namun gue lupa lagi-lagi gue lupa ini udah jam 1 malam dan mungkin sekarang udah jam berapa ya ya jam 1 lewat 18 menit dan of course gue tuh udah kecapekan gue tuh full kegiatannya di hari ini dari pagi sampai malam itulah sebabnya hari ini tuh sebenernya gue bakal umumin giveaway namun gak jadi gue tunda besok hari minggu karena wah gue gak bisa untuk jam 9 mundinya dan guys overall ini tuh parfum yang enak banget menurut gue citrusy metallic yang ada kesan fresh soapy-nya juga guys nah ini tuh enak banget menurut gue lo bisa pake parfum ini saat daily activity kalian ya mungkin gue bakal bikin full review-nya kalian stay tune aja dan yang terakhir ini adalah parfum yang semuanya ini gue excited untuk ngesniff-nya namun ini tuh ada ada pengecualian tersendiri karena ini tuh parfum yang banyak yang bilang arah wanginya tuh mature dan enak banget kata mereka oke gue bakal langsung cobain aja apakah gue langsung spray ya guys gue gak tau buset ini harus gimana ya harus dibuka apa gimana ya oh harus dikebelakangin dulu untuk kunciannya ini oke i'm sorry guys wow spray-nya keren banget bisa kalian lihat wow keren banget guys oke ini dia untuk Cartier Declaration Parfum here we go hmm di opening-nya ini lo bisa dapetin kayak wangi kacang hehehe peanut butter oh but wait guys wangi yang keluar kali ini yaitu a lot of spices ada wangi seperti wangi leather spicy leathery peanut hehehe itu yang ada di hidung gue guys dan overall ini adalah parfum yang bergerak ke arah love or hate kalau gue kasih nilai sih opening-nya untuk selera hidung gue di saat gue umur segini gue kasih parfumnya dengan nilai 8 persepuluh lah gue gak tau apakah ketika umur gue makin bertambah selera gue bakal lebih cocok dengan wangi kayak gini who knows namun untuk sekarang gue kasih nilai 8 persepuluh untuk opening-nya ini opening-nya tuh mature banget guys seperti yang banyak yang review ya gue setuju dewasa banget dan bagi kalian yang masih berubur di bawah 25 tahun menurut gue sih agak kurang cocok untuk pakai arah wangi kayak gini ya wanginya love or hate jika kalian suka bakal kalian suka banget jika kalian benci kalian bakal benci banget dan overall ini wangi parfum yang gue enjoy namun gue belum tau gimana kelanjutannya untuk parfum ini dan gue bakal full wear dulu dan gue bakal update ke kalian dan guys ini dia unboxing dan first impression gue di video kali ini terima kasih bagi kalian yang udah nonton semoga kalian terhibur dengan video gue kali ini dan kalian stay tune terus dengan konten konten gue bakal ada juga unboxing part part kedua yang bakal gue bikin di video terpisah dan dari kelima parfum ini kira-kira yang mana yang paling kalian suka untuk gue kasih full reviewnya untuk dari 5 perfume ini kalian tulis aja di kolom komentar bakal gue lihat mana yang terbanyak vote-nya itu yang bakal gue bikin full reviewnya terlebih dahulu dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton sekali lagi guys jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe dan kita bakal ketemu di video selanjutnya dan keep healthy keep safe and keep smelling good guys ciao